Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Jamiyatul Solihah disini saya akan membuat video konfigurasi DNS dan DHCP server di Cisco Packet Tracer yang pertama kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer terlebih dahulu ini merupakan tampilan awal di Cisco Packet Tracer di bagian pojok kiri bawah disini terdapat menu untuk memilih perangkat yang akan digunakan pada Cisco Packet Tracer antaranya terdapat Network Device, N-Device Komponen Connection Misalian EOS dan Multi User Connection untuk konfigurasi DHCP server langkah pertama yaitu kita membuat topologi jaringannya terlebih dahulu yaitu dengan menggunakan 1 switch, 1 server dan 4 PC kita drag and drop perangkat yang akan digunakan ke halaman yang kosong kemudian kita hubungkan dengan menggunakan kabel strike pada interface face ethernet setelah itu kita melakukan konfigurasi server dengan klik server kemudian pilih config face ethernet lalu kita atur IP address server serta subnet mask disini IP addressnya saya menggunakan 192.168.27.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 kemudian pada tab service kita pilih DHCP kita isi start IP address disini pada octet keempat diubah 1 kemudian untuk service kita pilih on lalu kita save kita tutup setelah itu kita konfigurasi pada masing-masing PC agar terhubung dengan server yaitu dengan cara konfigurasi IP PC ke mode DHCP agar mendapatkan IP address dari server setelah konfigurasi IP address pada masing-masing PC kita melakukan uji koneksi antar PC dengan menggunakan simple PDU pada Cisco Packet Tracer yang pertama dari server ke PC 0 disini successful lalu dari PC 1 ke PC 2 successful dari PC 1 ke PC 3 successful dari server ke PC 3 successful kemudian dari server 0 ke PC 1 successful dari server ke PC successful dan disini masing-masing perangkat telah terhubung dengan benar kita juga dapat melihat simulasi pengiriman paket pada menu simulation di pojok kanan bawah disini dari server ke PC 0 0 kemudian untuk konfigurasi DNS server kita klik icon server kemudian pilih service kita klik DNS untuk DNS servicenya disini on untuk namanya disini bebas semisal jamiatus.com lalu untuk address kita isi dengan IP server yang sudah dikonfigurasi sebelumnya kita pilih add kemudian kita tambahkan IP DNS pada konfigurasi DHCP server kita pilih DHCP lalu untuk DNS server kita isi dengan IP address 192.168.27.1 kita save setelah itu kita tutup kemudian kita konfigurasi pada PC client agar DNS server bisa diakses kita klik icon PC kemudian kita pilih static lalu DHCP lagi disini untuk DNS server sudah terkoneksi kita lakukan hal yang sama pada setiap PC terima kasih untuk mengecek konfigurasi DNS server sudah berhasil atau belum kita bisa klik PC kemudian desktop lalu kita pilih web browser kemudian ketikan alamat DNS sesuai dengan DNS server yaitu jamiatus.com jika tampilannya seperti berikut ini ini menandakan bahwa konfigurasi DNS server sudah berhasil kemudian kemudian kita cek juga pada PC 2 dengan pinta yang sama yaitu kita klik PC desktop web browser kemudian kita ketikan alamat DNS disini sudah berhasil mungkin sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh